Hai bahasanya kayak gini ya chọn đường chia rau polilai ít nhất tại hai niềm mbulah ya umet pernah ngasih hantar ta kasih tahu triknya lah ya biar gampang Alhamdulillah eh mulai ya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya keberi kabar eh kancang-kancang memukah-mukah pada sehat kaya yuk kita lanjutkan nah kiana pertanyaan maning ya Nah pertanyaannya dari akun IDA KD Arnaka pertanyaannya seperti ini mohon bos selain bisa cari area atau luas tolong cara membagi bidang biar sama nah ini saya perjelas lagi itu misalnya seperti ini sebidang tanah dengan luas 12 hektare dengan bentuk tak beraturan kita ingin membagi menjadi empat bagian bagaimana cara membaginya biar dapat bagian yang sama gitu ya jadi untuk di AutoCAD perlu diketahui untuk perintah standar membagi bidang yang sama kelihatannya belum ada saya belum menemukan nanti kalau teman-teman ada silahkan di infoin di komentar ya terus bagaimana caranya caranya yaitu menggunakan plugin atau namanya software kecil tambahan yang yang nanti kita load atau kita insert ke AutoCAD buat itu ya Nah saya udah belusukan ke internet kemarin dan Alhamdulillah menemu plugin ya cuman pluginnya kayaknya yang bikin orang Vietnam jadi nanti softwarenya software bahasa Vietnam kayak gue aneh lah ya pokoknya tapi tenang aja jangan lihat bahasa Vietnamnya tapi lihat langkahnya saya aja oke jangan enak klub gini bahasa ngapak ya nyong kepenak caranya bagaimana triknya seperti apa langsung tonton sampai mentok nah sebelum dilanjut mungkin ada teman-teman yang enggak tahu tuh bahasa Vietnam kayak apa sih ya kalau bahasa ngapak ya bahasa nengong kayak gaya ya kalau pada Vietnam nih ini salah satu perintah yang yang saya copy paste dari plugin yang tadi bahasa Vietnam ke Indonesia ya Nah ngomongin seperti apa nih bahasanya kayak gini ya chọn đường chia rau polilai it nhất tại hai niêm mbulah ya umet penang aja ntar tak kasih tahu triknya lah ya biar gampang langsung saja ke TKP lah ya daripada menghukumat Oke disini saya sudah menemukan ya bukan menemukan sudah membuat nanti nggak ngomongnya saya sudah membuat eh bidang tanah ya Katakanlah ini tanah ya ya bikinnya ngacak nih Hai asal-asalan aja yang penting bentuknya bentuknya tidak beraturan Oke Nah syarat utamanya yang pertama adalah saya rubah dulu gambarnya ini gambar yang disini ya ke meter dari milimeter saya kan punya template milimeter saya berubah ke meter caranya ini yang kemarin saya buat tutorialnya yaitu min TWG unit nanti muncul seperti ini Hai Nah nanti pilihnya nomor enam ya nanti pilih nomor enam nanti otomatis nanti otomatis dia akan berubah menjadi satuan meter tapi kalau sudah meter enggak usah dirubah ya ya gitu oke setelah berubah menjadi satuan meter kemudian silakan menggambar ya silakan menggambar dengan bebas saya terus setelah itu yang perlu dilakukan adalah kita harus mengetahui mengetahui luasnya dulu luasnya si area ini jadi yang sebelah kiri ini yang sudah saya setting eh sudah saya cari luasnya ya luasnya sama kan nah eh yang belakang kanan ini adalah masih kosongan belum diapa-apain ya saya punya luas 107,5 meter persegi seperti itu kita cari dulu luasnya dengan cara li bisa atau a bisa sel i aja ya li seperti ini nah kemudian klik bidangnya syaratnya garis ini adalah polilene ya harus terjoin ya Oke jadi bikinnya menggunakan polilene setelah itu klik aja kemudian enter nanti akan muncul area nah area ini copy lagi aja di blok kontrol C dan paste nanti muncul nah ini ini satunya sudah meter persegi karena tadi saya yurutnya sudah meter persegi simpen ya simpen area ini simpen atau pas disini Oke nah setelah itu tentukan berapa eh mau dibagi bidang ini kalau saya kan ada tiga bidang nih saya mewariskan tanahnya ke tiga orang anak saya gitu ya ceritanya seperti itu walaupun bentuknya nggak beraturan tapi luasnya sama biar adil gitu ya saya contohnya tiga saya bagi menjadi tiga jadi artinya luas yang tadi 17, sekian sekian dibagi tiga nanti hasilnya adalah 35,8 sekian-sekian nanti ketemunya seperti itu ya dicatot dia toket oke sampai langkah ini maksudnya ya sampai langkah ini cukup jelas ya Nah setelah itu eh kita download dulu download pluginnya nanti saya taruh di link linknya saya taruh di deskripsi di download aja kecil banget kok kapasitasnya terhadap setelah di download kita masukkan ke AutoCAD nya ke AutoCAD nya dengan cara ketik APP kemudian enter atau APP load ya enter Nah untuk file plugin tadi bisa taruh di D atau di C mana terserah ya kemudian arahkan ke situ ya mana pluginnya setelah di download kalau saya tadi kan ini nah namanya adalah CD V Viva VLX gitu ya kemudian load load eh sampai pastikan dibawahnya ada CD VLX successfully loaded artinya sudah sukses di load atau dipanggil kemudian close oke tandanya sukses adalah nanti ketika diketik CD muncul seperti ini nah bagi yang diketik CD belum muncul seperti ini artinya belum berhasil di load ya ada sesuatu yang salah pasti oke setelah itu tinggal klik aja nanti Ayo dilanjut nah sebelum ke sana kita membuat garis pembatasnya dulu ya kayak gini ya boleh lurus boleh miring bebas ya catatan penting untuk garis pembaginya saya sarankan tidak boleh seperti ini karena programnya sudah saya coba dia tidak bisa bekerja ya yang penting lurus aja mau tegak lurus horizontal atau miring boleh tapi yang penting jangan sisak seperti ini oke nah saya akan buat bebas aja ngacak nih set ini sebaiknya dilebihkan ya dilebihkan melebih garis bidangnya ya back bidang ini lebihin seperti ini Oke setelah kita buat garis seperti ini langsung kita jalankan programnya ya ketik CD kemudian klik aja nah mulai kayak di sini nih sini ada con polilain kena jangan bingung-bingung jangan lihat bahasa Vietnamnya tapi ikutin petunjuk saya aja yang pertama adalah klik garis polilainya atau bidangnya ya ingat pilih dari bidangnya yang pertama klik aja klik kiri Oke selanjutnya contoh ah apalah rangti yang penting ini kalau ada dua ini angka dua artinya pilih atau klik garis pembatas yang dibuat tadi miring yaitu ini ingat ya yang pertama bidangnya yang kedua garis pemotongnya atau garis pembaginya klik aja klik kiri lagi dah nipik satu DMA nah tangkah yang ketiga adalah pilih atau klik area salah satu kayaknya misalkan ini atau ini ya saya sebelah kiri aja klik aja Oke selanjutnya adalah kita masukkan angka pembaginya artinya hasil dari total luas ini dibagi tiga yaitu 35,83 sekian-sekian Nah itu di copy kemudian paste disini Hai ingat ya langkahnya tadi ya setelah itu enter nah disini ada lagi panjang Nah disini maksudnya kalau kita memilih S maka si AutoCAD nya si programnya akan menyesuaikan sendiri luas yang sudah kita tentukan S artinya menggeser jadi nanti menggeser garis ini kalau misalkan ukuran ini kurang pas secara otomatis programnya akan menggeser garis pembatas ini bisa ke kanan bisa ke kiri bisa ke atas kebawah sedikit-sikit nanti bisa dilihat ya perubahannya dia bisa bergerak dengan sendiri secara otomatis itu kalau S menggeser artinya kalau S ya ingat-ingat Nah kalau X kita pilih X artinya kita merotasi karena merotasi artinya ada sumbu putarnya yaitu bisa titik sini bisa kita gunakan dengan intersection ya atau sini kalau pusatnya sini berarti nanti yang akan geser ini tetapnya muter Hai itu ya paham ya geser kayak jarum kayak jarum jam gitu ya Nah saya biasa menggunakan S aja kita coba S ya nanti perhatikan baik-baik garisnya menggeser atau tidak untuk menyelesaikan dengan permintaan kita yaitu 35 koma sekian sekian meter persegi ketik klik saja nah dia akan bermuter Nah tadi kan geser ya Nah itulah yang dimaksud secara otomatis dia mencari luasan 35,83 sekian sekian tunggu sampai muncul song 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 itu artinya bahasa Vietnam ya tapi artinya di Indonesia artinya eh komplisit atau artinya berhasil ya atau excellent gitu ya Nah kalau sudah muncul seperti ini artinya sudah berhasil Hai cara ngeceknya bagaimana kita coba Hai kita buat arsir aja ya akhir seperti ini Hai enter nah kemudian kita keluarin propertiesnya dengan CH Hai harusnya adalah 35,8348 kita klik aja sini Hai eh setelah itu kita lihat di bawah bagian geometri nah angka ini area adalah hasil luasan dari ini yang barusan tadi 35,8349 nah yang ini 35,8348 Biasanya dikit-dikit terakhir itu sedikit berbeda ya itu tidak masalah tidak masalah itu hanya sepersekian kecil lah ya yang penting eh dikit yang depan yang sama Oke jadi udah bener ya langkah yang pertama atau Hai pembagian tanah yang pertama ini sudah oke selanjutnya saya akan melanjutkan ke Hai pembagian tanah yang kedua yang tengah ini ya Oke caranya langsung saja ya caranya mirip cuman ada triknya Hai jadi untuk tanah yang kedua kita sama membuat seperti ini bebas ya skarpet dewa layak Hai lagi misalkan nah yang penting lewat aja dari bidang tanahnya nah karena kita akan menentukan bidang tanah ini ya yang kedua berarti artinya kan 35,8 tiga ditambah 35,8 tiga ya jadi luasan yang ini aja ya jadi nanti yang dimasukkan bukan 35,8 tiga empat tapi 35,8 tiga empat 35,8 48348 blepotan dikali dua karena akan menghitung ini bidangnya kali dua ya Oke jadi kita hitung kalau kali dua nih saya udah ngitung nah sudah ngitung ini hasilnya ini Hai besokopi nah ini sekopi dan nggak ngetik ulang ya nanti Nah kita langsung ke langkah yang tadi sama ketik CD kemudian klik garis pole lainnya tanahnya kemudian yang kedua ingat garis pembatasnya ya garis pembatasnya oke kemudian setelah itu klik salah satu bidang bisa kiri-bisa kanan saya ambil kiri aja best setelah itu masukin angkanya ingat jangan 35 lagi tapi hasil kali dari 35 yaitu ini hasilnya paste aja setelah itu enter nah setelah itu kita bisa menggunakan S atau X saya coba X ya gantian ya tadi S kan dia bisa menggeser sekarang X klik X ini ya tapi tentukan sumbu putarnya misalkan putarnya sumbunya disini klik aja oke dia mulai bekerja perhatikan baik-baik dia akan muter apa enggak ya seperti itu seperti itu hasilnya oke dia akan geser dia akan mencari luas 71, sekian-sekian meter persegi mudah-mudahan pas oke berhasil song song itu berhasil ya oke nanti kita coba nah ini kebetulan masih menabrak melewat ya klik bisa kita arsir seperti ini kita cek lagi harusnya 35,83 sekian-sekian kayak disini oke 35,8348 ini pas ya pas sekali oke secara otomatis sisanya ini adalah sama juga 35, sekian-sekian kita buktikan kita buktikan oke ya 35,8348 sekian-sekian oke mantep lah ya nah itu caranya gampang banget Mbok nggak perlu mau mikirin bahasa Vietnam ya oke sip ya setelah itu kita bisa kasih warna ya pembedaannya ini kemudian kita trim seperti ini oke nah ini keterangannya udah ya jelas banget ya gampang banget ya pokoknya nanti file ini mudah-mudahan saya bisa link taruh link di deskripsi untuk ditonton buat latihan terima kasih jangan lupa subscribe untuk support channel drafter ngapa ya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih